Pesawatku terbang ke bulan Pesawatku terbang ke bulan Pesawatku, kita panggil bintang tamu saya pada malam hari ini Ilham Habibie Sudah datang, nah kita bicara-bicara soal pesawat dan yang lain-lain Pak Ilham Silahkan di kursi talk show ini Malam-malam ada Bang Ilham, saya senang sekali Bang Ilham Sekali lagi terima kasih sudah datang Saya tahu sangat sibuk Bang Ilham karena semua kayaknya dikerjain Karena teknokrat, pengusaha, cendikiawan Bang Ilham apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Bang Ilham sekarang masih dengan pesawat? Masih Masih dari dulu sudah dengan pesawat dan kayaknya untuk selamanya akan dengan pesawat Tapi Bang Ilham, kita sebelum ngomong pesawat lebih jauh Bang Ilham, saya langsung to the point Emang nggak mau terjun ke politik ya seperti anak-anak presiden lain? Pertanyaan yang sangat sulit dijawab Kalau saya jawab dengan tidak, tidak apa ya, tidak bijak Kalau saya jawab dengan iya, juga tidak bijak Jadi gimana? Jadi ya, kita lihat dulu situasi dan kondisi Tapi dengan menjawab itu jadi bijak Saya kenapa saya tanya begitu? Karena tahun 2018, 2019 ke tahun politik Nah kemudian ya, apa suka tidak suka mau tidak mau kalau kita berkaca kepada B.J. Habibi Yang dari Bang Ilham kan selalu datang sejumlah politisi Minta restu, ya baik minta sebagai guru di politik Nah Bang Ilham sebagai anak langsung kan harusnya juga ada darah itu artinya mengalir ya? Nah, mungkin perlu saya definisikan beberapa hal Kalau kita bertanya kepada Bapak, Bapak itu orang politik Bapak selalu katakan, saya bukan orang politik Bukan orang politik Saya cuma bekerja dan saya harus survive di politik Jadi harus apa ya, kerja di dunia yang berpolitik tapi bukan sebagai orang politik Karena Bapak itu melihat dirinya lebih sebagai teknolog atau teknokra Jadi memang beda cara memandang dunia ini Beda kita menyelesaikan masalah Tapi karena Bapak memang lama jadi menteri dan lain sebagainya Itu memang ya mau tidak mau itu adalah dunia politik Tapi bukan mendefinisikan dirinya sebagai orang politik Bukan seorang politisi Bukan full time politisi Artinya Bang Ilham juga seperti itu? Saya kira-kira seperti itu Oh oke Jadi artinya tidak menutup kemungkinan Jikalau misalnya Bang Ilham ditawarnya jabatan menteri Gitu ya kira-kira ya? Misalnya Dan pernah juga dapat tawaran itu ya? Masuk bursa ya? Kalau tawaran belum Tapi di bursa ya saya kira kita bisa baca media Iya, nama muncul ya Itu bursa lah Saya mau tanya dulu agak mundur ke belakang Ketika Pak Habibie menjadi presiden Kemudian apa yang dirasakan oleh Bang Ilham saat itu? Kemudian ada implikasinya enggak ke dalam dunia kerja dan juga bisnis? Oh sangat Sangat Saya tetap melangsungkan pekerjaan saya sebagai salah satu dari sekian banyak Eh waktu itu tahun 90 Saya sudah direksi Sudah direksi Jadi saya satu dari lima atau enam direksi di PT IPTN yang sekarang menjadi PT di Gantar Indonesia Tapi kalau saya ke meeting dikawal Ya dulu kan enggak dikawal ya Ini gimana rasanya? Kaget kan ya selama ini? Saya terbang kemana saya ada meeting bisnis di depan pintu ada pas-pas tunggu Aduh Ya beda ya 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 Tapi ya memang wajib karena tidak boleh tolak Kena ya masalah keamanan Tapi saya sebagai seorang profesional Tetap melaksanakan perbedaan saya Seperti semula Itu kan mungkin bagi Bang Ilham agak enak awalnya Cuma karena memang keharusan jadi mau tidak mau Mau tidak mau Kalau kemudahan ada enggak? Biasanya kan kalau jadi anak dari satu ya ada kemudahan dong Kemudahan ya mungkin kalau kita Apa ya kemudahannya? Kalau mencari visa kali? Kalau menurut saya di waktu itu tahun 1989-1999 Saya lebih merasa bebannya Beban? Kan negara kita lagi dalam krisis Ya jadi menjadi anak presiden di waktu negaranya itu krisis Kita disorot sama semua orang itu bukan satu hal yang anak Jadi menurut saya Saya lebih merasakan beban daripada nikmatnya gitu ya Saat itu ya? Iya sangat Jadi waktu tidak terus Buat saya pribadi itu Saya melihat itu kayak plong gitu Wah kita gak begitu disorot lagi Saya masuk ke pesawat dong sekarang boleh ya? Ya tentu tentu Kenapa Bang Ilham akhirnya Di pesawat? Apakah memang ayah yang mengarahkan Pak Habibie maksud saya? Mungkin ada beberapa faktor yang perlu disebut disini Yang pertama Tentu sebagai orang tua kita selalu kasih pengarahan kepada anak Pertanyaannya caranya bagaimana dan apakah anak itu ikut atau tidak? Nah caranya itu bisa dengan cara paksa Atau cara ya secara apa ya Natural Aktuasi Jadi Bapak itu bukan orang yang memaksakan Tapi selalu membuka pintu Memberikan jalan Nah tergantung kita sebagai anak Apakah kita ikut atau tidak? Tapi tentu mempunyai Bapak seorang BD Habibie Ya tentu kita secara intensif dikasih informasi Dikasih kesempatan untuk ikut ke tempat kerjanya Melihat pabriknya Ikut ke airshow Ikut ini Itu ya secara langsung dan secara langsung Kita tertular dengan satu virus Aeronatica Kita kempat disebut lagi krisis Kemudian karena krisis itu pula Indonesia stop industri pesawatnya Betul ya Korreksi Bukan industri nya Tapi satu proyek yang kita kenal bersama Namanya N250 Nah ketika itu Itu saja diberhentikan Kemudian kenapa seorang Ilham Habibie Tetap berani untuk tetap di industri pesawat ini Maju terus Bahkan sekarang R80 nya Nah itu ada banyak alasan juga Pertama ya memang saya suka dengan pesawat Tapi yang lebih penting lagi Negara ini perlu pesawat Negara ini perlu pesawat Iya Kita ini negara besar Dari Sabang ke Merauke itu Kurang lebih 5.500 km Negara kepulauan 17.000 pulau Populasinya sangat besar Tahun ini sudah dihitung lebih dari 260 juta 10 tahun lagi mungkin di atas 300 juta Jadi Apa maaf Negara seperti ini perlu pesawat Karena ini adalah infrastruktur dasar Tidak bisa kita membayangkan Menghubungkan semua pulau dengan kereta api Tidak bisa Tapi ada yang mengatakan kan pesawat ini Apa ya Hightech Terus biaya sangat-sangat-sangat-sangat tinggi Sangat tinggi Iya Relatif Relatif ya Oke Kalau kita membangun proyek-proyek lain di negara ini Juga tidak cuma-cuma kan Ada kos juga Dan itu juga tidak murah Jadi kalau menurut saya sih ya Kelihatan Mungkin kalau kita isolasikan proyek Satu proyek itu bisa Satu dua miliar dolar Tapi kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek lainnya Juga menurut saya sih Biasa aja ya Ya R80 ini proyek berapa miliar dolar Satu kemana miliar dolar Satu kemana miliar dolar Itu dana dari mana pertanyaannya Nah itu sebagian memang dari kantong kita sendiri Tapi sebagian besar dari investor Investor bisa dari Dalam negeri Bisa dari luar negeri Kita tentu juga mengharapkan Ada bantuan dari pemerintah Biarpun itu saat ini tidak dimungkinkan Tapi ada juga crowdfunding Dari masyarakat Nah Karena kesulitan apa? Gini-gini Ini memang Kita harus lihat dulu angka Tadi kan saya sudah sebut Satu kemana Untuk mewujudkan pesawat ini Yang bernama R80 ini Diperlukan US dolar 1,6 miliar Saat ini kita memang Alhamdulillah sudah berhasil melalui crowdfunding Mengumpulkan dana 9 miliar rupiah Rupiah ya? Saya tidak Bukannya Gini Tapi gini Maksud dan tujuan kami untuk Mengumpulkan dana rupiah Melalui crowdfunding Dan itu kan donasi ya Dan investasi Itu sebetulnya untuk menunjukkan kepada siapapun Bahwasannya rakyat mendukung proyek ini Jadi kita mencari dukungan secara nyata Bukan hanya secara lisan Tapi secara Monetar Itu kan sebetulnya Mirip-mirip partai politik tuh kayak gitu Beda sedikit ya Tapi ya memang ada dari segi gini ya Mungkin benar Ada benarnya Rizky bilang begitu Karena kita mencari dukungan Dukungan Itu penting Kalau sudah didukung itu apa? Memang selama ini tidak didukung oleh pemerintah Didukung kan? Didukung Kita semenjak bulan Juni tahun lalu Kita sudah secara resmi disebut Dinyatakan sebagai proyek strategik nasional Dan kita memberi diberikan Fasilitas-fasilitas Dukungan pemerintah tertentu Tapi tidak didukung oleh anggaran Karena anggaran pemerintah kita Tentu saat ini sudah overloaded ya Terlalu banyak hal Kita tidak mau membuat negara kita sulit Dan memang tidak mungkin Sudah terlalu banyak hal yang Oh jarang banget ada pengusaha yang begini Biasanya maunya terus dibantu Ya tapi kita kan tahu diri Bang Ilham Saya mau tanya lebih jauh lagi Lebih luas lagi Seorang Ilham Habibi Tidak hanya di pesawat Tapi yang lain Dan kita juga ada tantangan Bang Ilham nanti Tapi ngomong-ngomong Bang Ilham Jamnya kok sampai 2 bang? Wah ini good question Ini bukan jam bosan Itu bukan jam? Ini komputer kecil Bagi Bagi jam yang ini Jam yang kiri Iya ada informasi Kita kembali lagi dengan Ilham Habibi Sesaat lagi Oke ini bahasa Indonesia Karya dari Pramudia Salah satu favorit ya Banyak Harusnya sipsas Terima kasih Masih dengan Ilham Akbar Habibi Bang Ilham Tadi saya sempat di awal Ngomong soal politik langsung ya Tapi Kedepan kan kita kan Perlu pemimpin-pemimpin muda juga nanti Bang Ilham mungkin akan Mengikuti jejak itu Menjadi mungkin untuk Mungkin berpartai Jadi Atau Kemudian akhirnya Maju juga sebagai R1 Karena kan daerah itu Pesawat sudah tertular Presiden juga bukan Menutup kemungkinan Kan bisa menjadi presiden Nah itu saya kira lebih di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya tidak tahu itu apa Itu di tangan saya Tapi yang jelas satu Saat ini Saya fokus kepada Pekerjaan saya Itu pesawat Itu satu Saya juga Tadi disebut oleh Rizky Saya juga pengusaha Di beberapa bidang lainnya Saya juga menurunkan waktu saya Sebagian Ke dunia pendidikan Ah ngomong pendidikan ini ada ini ya Madrasa Alia Tekno Natura Apa itu? Betul Nah itu memang adrasa inovatif sekali Yang saya dengan teman-teman Mendirikan hampir 15 tahun yang lantau 15 tahun Dan spesialitas madrasa ini Kita mengikuti kurikulum yang Fokus kepada Steam Education Steam itu Science Technology Engineering Arts Mathematics Jadi kita Mempunyai satu kurikulum Yang memang Khusus yang membuat madrasa Berbeda dengan yang lain Ada juga ya Madrasa yang akan membuat pesawat Insya Allah Bang Ilham Saya Berbicara seperti ini Dengan Bang Ilham Dekat seperti ini Saya juga pernah Wawancara Pak Habibie Saya melihat ada yang Kesamaan terus Semuanya dengan kemudian Apa yang Bang Ilham ceritakan Itu artinya Jangan-jangan sama juga Seperti yang saya Lihat di film juga B.J. Habibie dan Ainun Artinya Waktu buat Bang Ilham ini Tidak cukup Seperti 24 jam Seperti Pak B.J. Habibie yang bekerja Siang pagi Siang malam Terus Yang sampai Ditergur oleh Ibu Ainun Jadi juga Dimarahin oleh istri juga Kadang-kadang mungkin A.J. Habibie yang Jujur Aktifitas Bang Ilham Kalau bisa Di rata-rata Siap lagi Pagi sudah keluar Aktifitasnya seperti itu Atau juga tidak Kadang-kadang Saya justru pagi Lebih di rumah Karena bisa Kerja dari rumah Kita kan Punya teknologi Bisa menjawab email Bisa Tadi komputer di tangan Bisa juga Bisa juga Bisa telepon Bisa semuanya Gak usah di kantor Nah baru Di jam jam tertentu Saya ke kantor Tergantung Gimana kita mengatur waktunya Untuk dengan keluarga Bagaimana mengaturnya Ya itu memang Perlu kita cari waktu khusus Cari waktu khusus Misalnya di Akhir Pekan Misalnya di Masa liburan Misalnya Kalau di hari kerja pun Juga kadang ada Acara-acara khusus Yang kita lakukan bersama Ya tergantung Ngomong-ngomong Bang Ilham sempat Mesti ada olahraga Saya olahraga tiap hari Apa itu? Renang Oh renang Ngomong-ngomong Industri pesawat Bang Ilham punya Jad pribadi itu sendiri Oh tidak punya Loh kok gak punya Karena menurut saya itu Kenapa? Ya kan airline udah cukup lah Oh gitu Kalau memiliki kan Bukannya jadi suatu Apa ya Juga mempermudah Sekaligus itu Benar ya Seringkali jad pribadi Disebut sebagai Alat untuk meningkatkan Memaksimalkan produktivitas Itu benar Tapi kalau Menurut diri saya Masih cukup Dan bisa biasa Tidak usah Tidak usah Tidak delay ya Tidak katakan Tidak delay Tidak delay Bang diminum dulu Oh iya Karena saya Ingin Segera mengajak Bang Ilham Untuk menghadapi Tantangan Bukan tantangan di dunia penerbangan Oke Tantangan di e-talk show Malam hari ini Oke Oke ya Kita siap ya Kita kesana Kita hadapi tantangannya Sudah waktunya challenge Nah jadi Challenge kali ini Ini berdasarkan Kesukaan Pak Ilham Ini katanya Setiap bulan Harus ada Satu buku baru Yang dibaca Oh bener gitu ya Menyelamnya Ya kata-kata Bener Nah disini Jadi ada soal Sudah disiapkan Ada Judul-judul Buku bestseller Nanti Nanti akan gantian nih Judul bukunya ada Dalam bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Nah kita sweet dulu Berarti Siapa nih sweet Oke Oke Wah kita menang Oke Kita duluan ya Silahkan Silahkan Saya yang menebak dulu Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 30 titik Laktunya 30 titik Dihitung dari sekarang Bahasa Indonesia Judul buku Bestseller Yang ini susah Ya 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 Susah Lihat ya Oh my god Oke Arah Arah Pesawat Kamera Teropong Layar 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 Oke Berapa kata Tiga Tiga kata Layar Layar terkembang Ya Layar terkembang Layar Bener 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 Uw Kaya Lambut Kayaknya yang intip Tadi Tadi Gak Gak Terima Mbak Ernie Silahkan duluan Kan sudah tahu track record Aku kalau menggambar ya Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Oke Berapa? kupu-kupu malam cinta hati-hati cinta air-air cinta ayat-ayat cinta kok kayak air ya ayat-ayat cinta harusnya tulisan gitu ya baiklah maafkan aku balik sama-sama kita kalah nih silahkan pak bos saya ya saya menggambar berarti ya oh saya tebak nih ya air oke ini bahasa Indonesia oke karya dari Pramudia oh salah satu favorit ya iya ya saya batas banyak oke harusnya sih bisa rumah kaca berapa detik tuh dalam waktu 5 detik sudah terjawab luar biasa antara memang gambar yang bagus atau aku gak baca buku aja aku gak baca buku pernah baca pernah baca oke oke oh waduh bahasa Inggris Mami Indonesia aja gak ketebak apalagi bahasa Inggris tiga kata ya iya bahasa Inggris iya doakan ya teman-teman ini apa? sun sunrise sunrise moon ini moon 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 morning noon and night oh oke baik iya gagal ini susah sih bahasa Indonesia bahasa Indonesia ya menara iya pulau pulau menara 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 aduh saya tau nih ada filmnya juga ini ada udah lewat iya udah habis waktu ini negara 5 menara iya negara 5 menara bahasa Inggris ya aduh ini kayaknya aku pun berpikir yang sama tadi mbak tiga kata boleh dikasih tau ya sarangan tiap boleh boleh Stephanie Mayer enggak 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 tahu bentar bentar coba gambar dulu ada filmnya gambar dulu kalau enggak tahu iya 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 twilight bukan the twilight saga yeay 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 saksi ya saksi ya sekarang giliran saya oke ini bahasa Inggris Inggris oke karya Dan Brown aduh gampang sih sebenarnya gambarnya tau gak pernah baji buku bro gak tuh ya aku kayaknya tahu ini cuma dapetnya ini ini sesentinya baca juga baca semuanya semua satu kata saya suka bagus itu ya menarik karena konteks rumah jendela 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 terima kasih kita dapat pesawat bang Ilham saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah hadir di talk pada malam hari ini terima kasih bang Ilham sukses bang Ilham kita bisa foto bersama kita selfie terima kasih 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 terima kasih